Oke Pak Iqbal, DPW DKI Jakarta sudah menyatakan mengusung Anies nih Bang, kira-kira sikap DPP seperti apa Bang Iqbal? Ya saya kira kami mengapresiasi ya setiap usulan dari DPW DPD, dimasuk juga dari para tokoh ya dan khususnya memang DPW PKS diminta memang untuk mengajukan nama calon-calon kepala daerah termasuk DPW DKI Jakarta dan nama-nama itu nanti akan dibahas oleh DPPP, ada tim penilai juga ya tim penilai ada dari perwakilan bau dan pemilu, ada perwakilan dari wilayah kemudian nanti diputuskan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Pusat DPPP PKS Oke, ini dibahasnya kapan dan akan ditentukannya kapan? Ya tentu saja sesuai dengan proses dan tahapan ya, nanti setelah diusulkan oleh DPW akan dibahas oleh tim yang dibentuk khusus oleh Presiden ya namanya tim penilai independen, juga yang terdiri dari perwakilan beberapa bidang DDPP baru nanti diajukan ke Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, segera-segeralah selain pengusungan dari bawah, apakah ada cara lain misalnya mengundang atau seperti partai lain lakukan gitu di PKS sendiri? Ya, kami secara umum PKS tidak membuka pendaftaran ya, secara terbuka tetapi kami mengutamakan ya kader-kader PKS dimana tempat itu khususnya adalah daerah-daerah yang PKS menang seperti di DKI Jakarta dan seandainya nanti pas Andesmu diputuskan, kami berharap nanti wakilnya dari PKS sehingga kaderisasi PKS ini tetap berjalan dan tentu saja juga akan menjadi salah satu prestasi khusus bagi PKS ke depan Oke, oke Nah, ini kenapa Anies tetap menjadi pilihan atau mungkin juga DPW tetap mengusung Anies karena dia sudah, artinya pernah kalah di Pilpres begitu? Ya, saya kira setiap keputusan ada pertimbangan-pertimbangan ya termasuk pertimbangan popularitas, pertimbangan elektoral termasuk pertimbangan usulan-usulan dari para tokoh, dari para relawan, dari simpatisan, kader makanya keputusan ini diambil dengan banyak pertimbangan jadi kami mengapresiasi keputusan DPW, DPW ya, Dewan Kementerian Wilayah dan kami akan mengkaji di level 31 Nah, selain nama Anies, ada lagi nggak, Bang Iqbal, yang mungkin sudah masuk ke DPP? Sementara ini belum ada Tetapi untuk kontaknya, kami akan membahas Artinya untuk Pilpres pada Jakarta memang hanya dari DPW Jakarta saja? Ya, dari usulan dari DPW Jakarta Oh, dari DPW Jakarta sendiri hanya Anies ya? Tidak ada pasangan atau apapun? Belum ada, belum ada Tapi sedang menunggu juga usulan-usulan untuk wakilnya Oke, oke Nah, apakah usulan Anies, Aniesnya sendiri sudah pernah berbincang langsung dengan PKS belum, Bang Iqbal? Ya, saya kira mungkin di level DPW sudah ada komunikasi-komunikasi ya Sudah ada pertemuan ya Nanti akan dipindah lanjuti oleh level DPW Jadi kita buat bertahap lah, berjenjang Kalau koalisi perubahan kira-kira akan terjadi lagi di Pilkada DKI seperti yang juga terjadi di Pilpres begitu? Ya, saya kira memang kami tentu saja juga akan mengajak ya Partai-partai bukan hanya di koalisi perubahan Dan langsung di partai-partai lain yang memang suka ataupun senang ataupun setuju Anies itu maju Jadi kami tentu saja membuka ruang koalisi seluas-luasnya Ya, karena tetapi tentu saja kami berharap dari koalisi perubahan itu solid Belat untuk mendukung Mas Anies Oke, oke Nah, kalau misalnya dari internal sendiri Itu kan tadi ada pendamping inginnya dari internal Kalaupun misalnya Anies, diusung gitu ya Nah, kira-kira ada nama spesifik nggak Bang Iqbal? Sementara belum diusulkan, kami menunggu juga dari DPW juga Nama untuk wakilnya siapa? Karena kami berharap untuk keberlangsungan kepemimpinan ke depan Kami ingin kader PKS juga itu mendapat tempat khususnya menjadi wakil Mas Anies Karena di Jakarta PKS menang mayoritas ketua DPRD PKS Dan kami berharap wakil Mas Anies itu dari PKS Sehingga ada keberlangsungan kepemimpinan di PKS Oke, oke Akan, kapan kira-kira ada komunikasi dengan partai lain Yang mungkin sama akan mengusung Anies begitu misalnya? Ya, saya kira sudah ada komunikasi-komunikasi informal ya Nanti akan dilanjutkan dengan komunikasi formal ke saling bertunjung ya Yang jelas, kehadiran Mas Anies di Jakarta Tentu saja menjadi salah satu barometer ya Bagaimana Jakarta ini menjadi salah satu pusat perhatian publik Nasional, bahkan internasional Dan kami tentu saja sebagai pemenang menginginkan Bahwa yang kita usung ini menang Nah, selain dari koalisi perubahan nih Abang Iqbal, apakah ada kemungkinan Selain dari koalisi perubahan, kira-kira apakah ada kemungkinan untuk memasukkan partai lain? Sangat mungkin saya kira, sangat mungkin ya Apalagi saat ini kan spill press sudah selesai Tapi kami berharap juga utamanya fokusnya di koalisi perubahan dulu Kalaupun ada partai lain yang masuk, kami sangat menerima dengan sangat Oke Nah, PKI sendiri melihat siapa saja kira-kira yang akan menjadi pesaing Pesaingat, terutama di BKI nanti Saya kira kami belum melihat nama-nama yang muncul secara serius ya Karena ada beberapa nama independen, gelip-independen ya Saya kira kami menunggu juga dari partai-partai lain Kira-kira siapa lawan Mas Anies Yang jelas saat ini relawan, kader, jasib bakisan, masih solid ya Karena kepuasan appropriatingnya Mas Anies itu di Jakarta cukup tinggi Kepuasannya sampai 80% lebih Nah, ini kan, ini juga banyak yang ditanyakan ya Pak Ipah Sebelumnya kan PKI sepertinya enggan untuk mengusung Anies di DKI ini Sementara sekarang seperti ada peluang atau terbuka pintunya Anies Ini apa yang membuat perubahan ini terjadi dengan Pak Ipah? Ya, saya kira segala kemungkinan itu bisa terjadi ya Pak Tapi kami tetap optimis ya Apa yang kami usurkan ini nanti di situ Di, apa namanya, menjadi salah satu yang menang Tapi kami nanti akan, kita tunggulah bagaimana pertimbangan PPI Nah, pendidikan pusat Untuk memutuskan siapa calon gubernur Jakarta dan siapa wakilnya Jelas semuanya dimusyawarakan Semuanya baik proses Dan semuanya tentu saja sesuai dengan tahapan ini Nah, PKS melihat pilkada DKI ini seperti apa nih? Kontestasi pilkada Gimana mas, sorry? Urgensi pilkada DKI dikontestasi pilkada ini PKS melihatnya seperti apa? Ya, saya kira DKI ke depan, walaupun ke depan sudah tidak jadi ikat Ibu kota negara Saya kira DKI tetap menjadi kota yang strategis Disinilah pusat bisnis Disini juga pusat pendidikan Pusat wisata Dan tentu saja memerlukan Apa namanya Seorang pemimpin yang berpengalaman Ya, khususnya tentang Jakarta Dan tentu saja Mas Anies masih jadi pertimbangan Jadi wajar saja Kalau mungkin teman-teman DPW Menganggap Mas Anies masih penting Dan tentu saja nanti akan Menjalani salah satu bahan pertimbangan Bagi DPW Oke, terakhir Mbak, ini satu lagi Ada mungkin agak sentilan dari Sudirman Syed Yang mengatakan bahwa DKI tidak cocok dipikirkan oleh orang yang bersebrangan Dengan pemerintah pusat Sementara kan Anies sendiri Citranya itu bersebrangan dengan pemerintah pusat Nah, bagaimana PKS menikapi pernyataan Sudirman ini? Ya, saya kira itu kurang tepat ya Karena memang ketika sudah menjadi gubernur Tentu saja sinergi itu Akan otomatis terjadi Karena gubernur adalah perwakilan Pemerintah pusat di daerah Jadi mau gak mau Gak ada masalah saya kira Jadi saya kira itu hanya Apa namanya Sebuah statement yang menurut saya Belum ada landasannya lah Bagi saya Itu semuanya Kalau orang Dalam politik Tentu saja Alasan itu bisa dicari-cari Tetapi Tentu saja yang kita cari adalah Yang berpengalaman dan pernah menang Oke, terima kasih Abang Iqbal Mungkin ada tanggal Abang Iqbal yang akan menentukan PKS Kapan Mengeniatakan dukungan ke siapa? Ya Insya Allah kita akan siap Oke Terima kasih Sampai Iqbal Semoga Iqbal Juru bisa bicara PKS Selamat sore Selamat sehat Selamat menikmati